Intro Saudara seorang warga negara asing asal Filipina terjatuh dari kapal ikan saat melintasi perairan seram bagian timur Jumat siang. Tim penyelamat Basaran Amon masih melakukan pencarian korban. Warga negara Filipina atas nama Stanley terjatuh ke laut saat kapalnya melintasi perairan seram bagian timur Jumat siang. Stanley disebut sebagai nahkoda dari kapal ikan itu. Kapal ikan tersebut hendak berlayar dari Australia menuju ke Filipina melewati perairan seram bagian timur. Informasi terjadinya kecelakaan kapal ini diterima timba Sarnas Ambon pada Sabtu malam oleh kapten kapal ikan bernama Crespo. Setelah menerima informasi tersebut, timba Sarnas Ambon bergerak cepat menuju seram bagian timur dengan mengerahkan semua alut rescue peralatan penyelamatan. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Sar Ambon Junaidi. Kapal tersebut ini dari Australia ke Filipina. Hanya pada saat di pelayarannya berlintas dengan pulau seram, maka gotanya tenggelam di situ satu orang dan Mohon Bansuan Sar. Kami dari tim Sar pada malam ini langsung melakukan pergerakan di pukul 20.10 menit waktu Indonesia Timur dan langsung berkoordinasi dengan pihak setempat atau instansi tersebut setempat seperti Syabandar Bula dan Pos A.L. Bula. Dan mereka sudah melakukan searching di sana dan insya Allah untuk tim kami besok tiba pada pukul 14.00 tiba di perairan atau di Bula tersebut. Kami mempergunakan peralatan rescue track kemudian rescue D-MAX beserta dua perang karet untuk kami melakukan searching di sana sambil mencari informasi di masyarakat sekitar Bula tersebut. Hingga saat ini tim Basarnas Gabungan masih tetap melakukan pencarian terhadap warga negara asal Filipina itu. Junaidi berharap dalam proses pencarian korban ditemukan selamat. Nevita Wenara Edwin Opir melaporkan. Kapal motor Valentin yang bermuatan 40 penumpang dikabarkan mengalami gangguan mesin di perairan banda minggu pagi. Kapal dan seluruh penumpang yang berhasil ditemukan tim SAR dalam keadaan selamat. KM Valentin hendak melakukan pelayaran menuju Pulau Binongko, Sulawesi Tenggara. Kapal bermuatan 40 penumpang ini dikabarkan mengalami gangguan mesin pada minggu pagi di sebelah barat Pulau Manukang, perairan banda. Informasi kecelakaan kapal ini diterima tim Basarnas Posar Banda dari salah seorang staff Desa Run. Tim SAR bergerak melakukan pencarian selama 5 jam. Dalam 5 jam pencarian akhirnya kapal naas tersebut berhasil ditemukan. Seluruh penumpang bersama kru kapal ditemukan selamat. Kapal tersebut tidak dievakuasi karena gangguan mesin dapat diatasi. Hari ini kami terima informasi dari nakoda kapal KM Valentin bahwa pada posisi di Laut Bangdah di sekitar daerah perairan rum itu terjadi kerusakan mesin dan gearboxnya rusak. Sehingga tidak mampu melakukan pelayaran dan memohon bantuan SAR untuk dievakuasi korban yang ada di atas sebanyak POB 40 orang. Kemudian tim SAR berangkat pada pukul 08.23 waktu Indonesia Timur dan langsung menuju ke lokasi bersama 3 longboot kapasitas 15 orang per longboot untuk menjumput daripada korban yang dimaksud. Kemudian setelah itu nakoda tiba di lokasi tersebut atau di kapal KM Valentin ternyata nakodanya tidak mampu atau tidak mau dievakuasi untuk seluruh penumpang dan ABK-nya. Disebabkan oleh karena nakoda ini beserta kepala kampan mesinnya bisa memperbaiki dengan pernyataan yang telah dibuat dari pemilih kapal bersama nakoda. Sehingga kami meyakinkan bahwa kapal tersebut bisa melanjutkan perjalanannya. Dan mengetahkan bahwa operasi pada pukul 13.30 kami tutup untuk operasi SAR, pelaksanaan operasi SAR di Laut Bandah dengan satu kapal rusak mesin KM Valentin. Kapal Nas tersebut dapat melanjutkan perjalanan daerah tujuan Binongko, Sulawesi Tenggara. Dengan ditemukannya KM Valentin, maka operasi pencarian dinyatakan selesai. Levita Bonara, Edwin Opir melaporkan.